Keberadaan taman kota sangatlah penting bagi kehidupan warganya. Selain sebagai paru-paru kota, taman kota juga sebagai tempat interaksi sosial dan tumbuh kembang anak. Dengar saja bagaimana tanggapan sejumlah warga akan pentingnya sebuah taman. Namun, tak semua warga dapat menikmati taman kota karena jumlahnya sangat terbatas. Lihat saja di kawasan pemukiman padat penduduk ini. Lantaran tak ada taman, anak-anak bermain di sembarang tempat. Tak heran, kendaraan odong-odong yang datang langsung menjadi favorit anak-anak. Namun, bagi warga yang tinggal dekat taman pun, belum tentu juga dapat menikmatinya. Seperti di Taman Tomang, Jakarta Barat yang seperti sudah beralih fungsi. Taman sudah jadi tempat menaruh berbagai barang dan gerobak. Nah, ini adalah taman kampung rendang di Tambora, Jakarta Barat. Ada puluhan lapak pedagang yang berkebaran di dalam taman. Saat para pedagang mulai sibuk membuka lapak, anak-anak yang seharusnya berhak atas taman ini justru harus mengalah. Ada yang bermain di atas gadu listrik, ada pula yang terpaksa bermain di pinggir rel kereta api. Dengan melihat kondisi taman yang sudah lama beralih fungsi seperti ini, tentu jadi pertanyaan kita semua. Bagaimana pengawasan yang dilakukan aparat berwenang selama ini? Berikut pernyataan Kepala Dinas Pertamanan BKI Jakarta, Nandarkus Nandar. Untuk pengamanan yang okupasi dan lain sebagainya, itu pun kita selalu berkoordinasi dengan Salkor BP dan Pak Camat, Pak Lurah, juga yang punya kapeling. Untuk apa? Untuk supaya jalur hijau dan taman itu selalu terjaga, tidak ada masuk orang-orang yang akan memanfaatkan taman dan jalur hijau dengan melanggar. Hingga kini ada lebih dari 2.500 taman dan jalur hijau di ibu kota. Jumlah itu pun sudah termasuk taman pemakaman umum. Luasnya kurang dari 10% wilayah ibu kota. Padahal sesuai aturan perundangan, harus ada 30% ruang terbuka hijau dari total luas wilayah kota. Dengan jumlah taman yang terbatas, seharusnya aparat dapat memperketat pengawasan taman kota. Namun kenyataannya, sejumlah taman berubah fungsi, sehingga anak-anak harus mengalah dengan bermain di tempat-tempat berbahaya seperti ini. Demikian laporan tim Liputan Topic.